Sejak lama polisi mengintai, setelah sasaran melintas di lokasi target, polisi pun menjergap. Sergapan pun membuahkan hasil. Empat orang yang membawa mie kuning di bekuk. Bukan tidak beralasan, mie kuning yang dibawa para tersangga itu karena mengandung formalin, sebuah zat berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Berapa banyak ini? Setelah membawa tersangga ke gudang penyimpanan, ternyata polisi menemukan mie kuning yang lebih banyak. Tidak tanggung-tanggung, dua ton mie menumpuknya gudang yang berada di kampung kebun kopi Pabuaran, Cibinong, Kebupatan Bogor, Jawa Barat. Dari pemeriksaan, pembuatan mie berformalin dilakoni sejak satu tahun lalu. Dan mie buatan tersangga dipasok ke sejumlah pasar. Sekali produksi pelaku merauk keuntungan 400 hingga 500 ribu rupiah per ton. Mie yang berformalin dengan jumlah yang cukup banyak. Dari hasil keterangan, bahwasannya mie ini dicampur oleh formalin yang diproduksi dari daerah Cianjur. Kemudian tim bergerak ke daerah sana, ke Cianjur, dan ditemukan satu pabrik yang berisi formalin dan juga campuran mie tersanggung. Bipinnya itu diadunan langsung ke molan, udah itu rata turunin gitu. Terus dicampur apa aja? Dicampur iya, itu, obat itu. Atas usaha berbahaya itu, para tersangka dijerat pasal 197 tahun 2009 tentang kesehatan dan pasal 62 ayat 1, undang-undang nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara. Demikian laporan Eko Hadi dari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.